Halo teman-teman, apa kabar? Semoga selalu dalam keadaan yang sehat dan luar biasa. Kemarin ada yang datang ke saya, bilang seperti ini. Mas, saya itu nggak punya NPWP, jadi beberapa orderan, beberapa pesanan, akhirnya saya cancel. Kenapa? Karena orderan tersebut membutuhkan yang namanya NPWP atau nomor 4, nomor wajib pajak. Ya, saya bilang goblok banget sih. Kenapa NPWP nggak diurus? Kenapa harus rela kehilangan orderan? Sedangkan ngurus NPWP itu sebetulnya gampang sekali. Terus kalau ada yang tanya, mas soal pajaknya gimana? Gampang sebetulnya. Teman-teman juga sebagai pelaku KM pajaknya pun tidak ribet. Nah, pada video kali ini, saya akan berbagi tentang bagaimana cara mengurus NPWP. Karena baru beberapa waktu yang lalu, saya mendaftarkan NPWP pribadi. Karena memang NPWP yang lama harus saya pindah lokasi. Terus yang kedua, juga saya mendaftarkan NPWP untuk CV saya. Namun, sebelum saya melanjutkan video ini, bagi teman-teman yang belum klik tombol subscribe-nya, klik dulu dong tombol subscribe-nya ada di bawah sini, agar lebih banyak lagi orang yang menerima manfaat dari channel ini. Saya tunggu. Mengurus NPWP itu sebetulnya sangat mudah sekali. Jadi, teman-teman tidak perlu... Ya, ada beberapa persahatan yang harus dipersiapkan ya. Tapi sebetulnya juga tidak sulit. Teman-teman tinggal datang ke kantor pertama pajak di daerahnya, teman-teman. Kalau teman-teman mengurus untuk NPWP pribadi, nah ini saya bawa persahatan yang dari kantor pajak. Kalau untuk NPWP pribadi, apa sih yang harus dipersiapkan? Nah, teman-teman datang ke kantor pajak. Silahkan ambil form dan isi form pendaftaran untuk NPWP orang pribadi. Terus, siapkan juga fotokopi KTP atau identitas. Terus juga, kalau teman-teman mendaftarkan NPWP untuk bisnis, maka teman-teman harus melampirkan surat keterangan usaha. Bisa minta ke kelurahan atau teman-teman kalau sudah punya IUM atau izin usaha mikro kecil, teman-teman juga bisa melampirkan IUM-nya. Terus, kalau teman-teman itu seorang istri, maka sebetulnya kalau istri mendaftarkan NPWP itu wajib dua-duanya, wajib dengan suaminya. Jadi, kalau teman-teman sebagai seorang istri, tambahan persaratannya adalah fotokopi NPWP suami, fotokopi kartu keluarga atau buku nikah, dan surat pernyataan menghendaki menjalankan kewajiban perpanjakan terpisah. Jadi, sebetulnya NPWP kalau suami mendaftarkan NPWP-nya, jadi sebetulnya itu adalah NPWP untuk satu keluarga, tapi ketika si istri butuh NPWP sendiri, nah itu wajib melampirkan NPWP-nya, fotokopi NPWP-nya suami. Mendaftarkan NPWP pribadi tidak bisa diwakilkan, jadi setelah teman-teman tadi persiapkan persaratannya, teman-teman silakan datang ke kantor pertama langsung. Kalau untuk pelaku usaha, NPWP pelaku usaha, pengalaman sih biasanya kita datang hari ini, maka kartunya itu bisa diambil besok. Tapi kalau teman-teman mendaftarkan sebagai karyawan, teman-teman bisa langsung dapat NPWP-nya. Kalau pengalaman saya kemana seperti itu, kalau sekarang jadi lebih cepat kurang tahu ya, tapi pas ngurus NPWP-CV yang ini, saya hanya butuh waktu sekitar 15 menit langsung jadi. Terus apa sih persaratan untuk mendaftarkan NPWP badan atau kalau saya ini CV, maka syaratnya juga mirip-mirip dengan persaratan untuk mendaftarkan NPWP pribadi. Saya bacakan di sini, mendaftarkan NPWP badan yang pertama, sama isi formulir untuk pendaftaran NPWP badan, terus fotokopi KTP dan NPWP direkturnya. Jadi, kalau saya ngurus CV 1 ASA untuk Indonesia NPWP-nya, maka saya wajib melampirkan fotokopi KTP saya dan NPWP saya. Pengurus atau direktur wajib memiliki NPWP sebelumnya. Terus ditambah lagi fotokopi akta pendirian atau dokumen pendirian, ditambah lagi surat keterangan usaha dari kelurahan. Nah, kalau surat keterangan usaha ini, pengalaman saya ngurus NPWP CV saya, saya harus balik dua kali gitu. Yang pertama datang ke sana, niatnya mau daftarin NPWP langsung, rupanya dilihat persaratannya saya belum melengkapi, terutama di surat keterangan usaha. Nah, karena memang saya belum mengurus, maka alternatifnya saya ngurus. Cuma kalau ngurus surat keterangan usaha itu kan butuh waktu, butuh ke RT, butuh ke Dukur, terus baru ke kelurahan. Nah, saya tanya, adakah alternatif yang lain selain surat keterangan usaha? Bisa diakali dengan surat pernyataan bermatre. Jadi, pertama pajak itu menyiapkan surat pernyataan yang memang menelangkan bahwa kita berusaha jenis itu dan lokasinya di sini atau di daerah tertentu. Surat itu ditandatangani bermatre dan dicap oleh cap dari CV kita. Nah, saya kemarin ngurusnya, akhirnya tidak ngurus surat keterangan usaha, tapi lebih membuat surat pernyataan yang bermatre tadi. Namun, jika misalnya yang teman-teman lulus itu adalah NPPP untuk kantor cabang, maka ada tambahan persyaratan. Misalnya nih, CV teman-teman pusatnya di mana, terus teman-teman buka cabang di Jogja, maka, kalau kayak gitu, ada tambahan persyaratannya, yaitu fotokopi NPPP pusat, jadi pusat harus punya NPPP dulu, terus, fotokopi akte cabang, biasanya nanti di akte pendirian itu ada menerangkan untuk pembukaan cabang, ditambah lagi surat penunjukan cabang. Nah, sama seperti NPPP pribadi, pengurusan NPPP cabang juga tidak bisa diwakilkan, harus diurus langsung oleh penanggung jawab atau direkturnya. Jadi, pengalaman kemarin, saya datang ke kantor perataman, niatnya langsung mengurus NPPP dengan membawa fotokopi akte pendirian CV, terus fotokopi KTP, sama NPPP, cuma nampak sekarang juga, ya bisa, karena memang syaratnya tadi, harus dilengkapi. Dan di sisi lain, kemarin saya juga belum punya cap untuk CV ini, jadi mau gak mau, saya harus balik lagi, saya bikin capnya, terus, saya lengkapi persyaratan yang dibutuhkan, dan saya balik lagi ke kantor perataman pajak, ngantri 15 menit, habis itu diurus oleh petugasnya, jadi deh kartunya, dan langsung aktif, karena langsung saya cek di OSS, langsung aktif. Jadi, kalau teman-teman mau ngurus NPPP, baik itu pribadi, sebagai seorang pengusaha, atau badan, maka siapkan dulu persyaratannya, mudah kok. Ya, agar teman-teman gak bolak-balik ke saya kemarin gitu. Terus yang berikutnya, kalau ditanya mas, pajaknya BIA gitu, sebetulnya gak usah takut dengan pajak, kalau kita ngomongin UKM, sebetulnya kan pajak UKM itu juga, ya bisa dibilang lumayan rendah gitu loh, hanya 0,5% dari omset bulanan kita, jadi kalau teman-teman punya omsetnya 100 juta, maka pajaknya berapa sih? pajaknya itu kalau 0,5-nya berarti ya 500 ribu, jadi itu kan 500 ribu dari 100 juta, itu kan sebetulnya, ya nilai yang gak begitu besar gitu. Terus kalau, mas nanti kalau urusannya bla-bla-bla, sebagainya ribet, enggak sebetulnya. Tinggal teman-teman, kalau memang sudah nanti pakai pajak final, teman-teman laporkan saja, bahwa omsetnya, satu bulan ini sekian, atau kalau mau gampang ya urus SPT tahunan, jadi nanti di bulan-bulan akhir tahun, atau awal tahun gitu, waktunya SPTN teman-teman bisa melaporkan sekaligus di sana, sebetulnya dalam satu tahun itu, omset atau pendapatan teman-teman, yang belum dipotong oleh pajak, itu berapa sih? Kalau itu UKM, maka nanti makanya pajak final, misalnya dalam setahun itu omsetnya, 100 juta atau 200 juta, ya kalikan saja 0,5-nya. Nah, itu tadi, video singkat saya tentang bagaimana harusnya, bagaimana cara mendaftarkan NPWP. Baik itu untuk pribadi sebagai seorang pengusaha, maupun untuk badan, jika teman-teman sudah mendirikan CP maupun PT. Semoga video ini bermanfaat, bagi teman-teman yang belum klik tombol subscribe-nya, silahkan klik dulu tombol subscribe-nya, terus tinggalkan juga komentar, dan juga klik tombol like-nya. Kita jumpa lagi di video berikutnya. Saya Mam Sapi, sampai jumpa. Bye-bye.